Halo Halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal nyobai game spawn box where can't be battle for bikini bottom di beberapa depis yang berbeda ya dan untuk memainkan game ini kita memperlukan RAM 3GB dan Android minimal 8 dan disini saya menggunakan beberapa devis yang udah di costume room dan juga ada yang masih bawa nori Oke tanpa menunggu lama lagi kita coba aja langsung dari depis yang pertama ya Oke ini ada realme C2 dengan prosesor Mediatek P22 dan ternyata tidak support karena belum ada dikumpulkan dalam devis ini jadi kita lanjut sekarang nih realme Note 3 Pro Hai dan saya udah nyoba berapa kali hasilnya yaitu gamenya terpental-pental dia nggak bisa masuk ke menu langsung dari sini langsung keluar ya Oke lanjutnya ini masih Note 3 Pro juga tapi dengan kostum gamenya berbeda ya dan disini cuman terdengar suaranya doang tak bisa dimaini ya tapi nya masih berfungsi dengan biasa aja cuman ya gambarnya nggak muncul mungkin karena tidak ada pulkan di dalam game ini eh di dalam game ini tidak dalam HP ini juga ya Oke kita lanjut aja yang berikut Oke selanjutnya kita punya Redmi Note 4x ini pakai corpus OS ya Snapdragon 625 kalau yang masih memilih OS mungkin belum bisa nyobainya kan sebenarnya ya cukup aneh sih jadi pertama kali membuka langsung setak di menu Hai namun setelah saya coba buka lagi dan terannya bisa masuk kita coba sekarang ganti kualitasnya Hai nah ini Hai coba ya banding Hai semua maka sedikit ngeprem ya coba dari geraknya coba kita atur lagi hai 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 kita meniumkan aja kebanyakan sih Bro Hai Oke di medium cukup lancar ya nggak ada ngeprem cuman ada delay saat mau loncat aja oke kita coba turunnya lagi kualitasnya hai 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 kelewajah oke, sejauh ini cukup lancar gak ada masalah maksudnya bisa ya dimaini dipakai device ini jadi kita lanjut aja berikutnya oke, berikutnya realme 5 plus tapi snapdragon nya masih sama ya, ini 625 tapi ini RAM 4 dan seperti biasa, langsung nyetak pertama kali buka sepertinya nge-bop jangan bisa disentuh, sudah saya reset lagi baru bisa ini dapat realme 5 plus low semua kita coba play ikan aja oke, untuk ini lancar ya masih bawa tadi spesifikasinya yang cuma dapat low tapi yang tadi aja bisa medium loh untuk snapdragon yang sama, masa ini gak bisa ya tapi kalau kita pergi ke ruangan ini baru terasa dia tiba-tiba ya, price gitu oke, selanjutnya masih pakai realme 5 plus tapi ini pakai room yang paling baik yaitu MF, M Extended ya ini room terbagus untuk realme 5 plus dan seperti biasa wah, ini langsung bawa langsung epic ya bro ya, di pertama kali buka sih disini ada nyetak dan saya udah ngereset lagi dan ini untuk masuk ke gamenya juga nyetak-nyetak kayak gini ya bro mungkin karena belum support Android 11 mungkin ini game oke, sampai dalam pun masih lancar dengan settingan yang kita ubah kayak tadi ya oke, ini medium kita kembali ke low aja ini lebih enak karena kita bakal nyubai masuk ke ruangan hantu tadi ya ruangan itu entah kenapa ya banyak di epic yang saya coba nyetaknya disitu tapi kalau yang realme Note 4X tadi dengan corpus OS dia lancar aja disitu sebenarnya saya lupa satu lagi yang semalam realme 5 plus yang udah saya ganti Android 11 tapi karena apinya lagi gak disini jadi gak saya coba oke, ini masuk ruangan ini mengukulin agak nge-prime dikit biasanya mukul yang disini dia mau nyetak oke, ini aman dan tup oh, dia nge-press lagi disini dong kayaknya bug di ruangan ini dah oke, kita lanjut aja di episode selanjutnya oke, ini Note 5 Pro ya Redmi Note 5 Pro ini pake Android 11 Nusantara OS dengan Snapdragon 636 ya oh, seperti biasa dia nyetak Pro di depan tapi ini dapat hike semua 60 fps nah, kan nyetak dia kan lagi oke, kita reset aja lah oke, ini udah masuk 60 fps tapi kayak geraknya kurang lancar ya atau kenapa kayak frame-nya ada ada sedikit nge-frame dan lain-lain coba kita ganti aja ke kualitinya ke medium ya frame rate-nya 30 aja 30 fps dengan hike-hike oke, jauh lebih lancar tapi kayak ada slow motion sih untuk yang lain ya spot swap-nya geraknya masih lancar tapi kalau bunga yang dikutip itu agak ngelek sekarang kita masuk ruangan yang ini yang biasa banyak yang nyetak disini oke, kita hike-kan dan ini langsung dari HP-nya biar lebih nyaman ya untuk tengoknya kita matikan aja nih ya, anti-alishing itu bikin ngelek jadi matikan aman walaupun sedikit nge-frame saat ngancur ini tapi gak ada nge-rease kayaknya kita sanggup tuh oke, sejauh ini rekomen bah rekomen banget pake 636 untuk main game ini berarti minimal spesifikasinya 625 mungkin oke, selanjutnya adalah Max Pro M2-nya ini 660 Snapdragon disini dapat hike-hike semua kayak yang tadi kita pengaruh kostum belum entah kenapa sih oke, ini gak ada stack sama sekali dan ya sedikit nge-frame saat geraknya begitu cepat kita lanjut lagi langsung ke HP-nya ya oke, kita ganti quality-nya ke medium aja dulu oke, dari sini lancar ya di medium dan kita akan coba aja langsung masukin ruangan yang itu di tempat biasa nge-frame atau nge-stack ya oke, sedikit nge-frame saat ngancurkan ini ini stingan masih belum diubah ya masih medium dan sepertinya lancar jaya oke, selanjutnya kita akan pakai Samsung ya 50 dengan Exynos 9610 ya jadi dapat quality-nya seperti tadi ya di medium kita coba aja play dan langsung kita main jalankan di dalam HP-nya aja karena layarnya kurang enak dilihat kalau direkam gitu amoled dari sini lancar aja ya gak ada masalah pakai stingan bawaannya sekarang kita coba aja ganti stingannya ke epic ya oke, kita lanjut sepertinya bagus-bagus aja kita coba sampai masuk ruangan yang apa itu yang banyak petinya ruang perpustakaan mungkin oke, disini kita coba hancurkan ini oke, sedikit nge-prem belum nge-prem sih setak biar bentar aja tapi oke, sekarang kita coba naikkan 60 mps hmm, sejau ini sih lancar gak ada nge-prem kita coba dulu pukul ini oke, sepertinya berjalan dengan baik ya gak ada masalah pun oke, kayaknya dukung baik kita lanjut aja oke, ini terakhir Realme 3 Pro dengan Snapdragon 710 dan disini agak aneh ya dapat Realme 3 Pro Realme 3 Pro itu semua low nah ini dengan keadaan low coba kita naikkan aja ke ujung kena secara apa secara antutu ya ini device seharusnya lebih tinggi ya daripada yang lain kita coba rata kanan semua dan kita mulai oh nge-prem parah bro cukup kecewa ya bahkan nyetak dia masih bisa jalan oke balik lagi masih bisa jalan sebaiknya kita kurangnya aja lelusinnya oke kita coba dihike nanti lasing kita matikan aja oke udah agak normal oke sekarang jalannya bagus oke mana kalau kita masukin ruangan itu apakah nyetak oke ini masih pengaturan yang tadi yang tadi ya sedikit nge-prem waktu ngancuri boxnya ya tapi berikutnya ada aman cuma pertama kali mukulai tadi kayaknya nge-trab oke ya saya kecewa dikit lah karena ini kan dp seharusnya lebih tinggi dapatnya daripada yang lain oke demikian lah yang tadi percobaannya kalau ada saran lagi game yang mau mau dicoba silahkan tulis aja di komentar sampai jumpa lagi bye bye